Insaflah, wahai manusia, jika dirimu berpengaruhi. Sampai jumpa. Kuasa segala... Mau apa mobil itu membentuk kita terus? Jangan diruakan, tancap terus. Hei, berhenti. Siapa dia? Ceraka. Kenapa, King? Gepaki. Jadi kita harus bagaimana? Dia suruh kita minggir dan berhenti. Alah, jangan diruakan. Tancap terus. Tancap. Hei, binggir. Kalian ingin mati atau ingin hidup? Kalian membawa barang yang sangat berbahaya. Berhenti. Jangan. Jangan pedulikan dia. Ayo, tancap terus. Tancap. Tapi, katanya kita bawa barang berbahaya. Hah? Apa bahayanya lukisan? Ayo, tancap terus. Tanpa kecepatan. Ya, ya. Ya, ya. Tolong pegang kemudian. Terima kasih. Terima kasih. Siapa merengah? Tidak tahu, Pak. Ya sudah, kita kabur saja. Ya, ya. Ayo. Kiai, lukisan di tribulan. Iya. Kejam. Iya. Ya, tunggu. Lukisan lagi, Pak. Ini lukisan antikma. Papa membelinya dari paranormal dengan harga yang sangat murah. Sebentar. hati-hati-hati. Letakkan di sini, ya. Letakkan di sini, ya. 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 Iya, pas Tunggu mas, benar Ini uangnya mas Terima kasih ya Terima kasih pak Bagaimana menurutmu Sinta? Ya, gak jelek Tapi juga gak bagus Biasa aja pak Tema lukisan itu yang bagus Dalam kehidupan sehari-hari Ibarat manusia Berdiri pada puncak bukit yang terjal Kita sendirilah yang memutuskan Apakah kita akan bertahan hidup dan selamat Atau terjun ke dalam jurang Yang akan menghancurkan kita sendiri Itulah inti dari semua lukisan itu Terima kasih telah menonton Boleh numpang, bang? Mau kemana, Neng? Kemana aja deh, terserah abang Saya lagi kesepian nih Kesepian? Iya Yaudah, naik Ayo Kita jalan-jalan, Nenek Surah abis teki Ada orang teriak Ayo, kita kesana Lukisan itu harus ditemusnahkan Lukisan itu, lukisan setan Itu benar, Kiai Tapi bagaimana caranya? Nama pemilik lukisan saja Kita tidak tahu Apalagi letak rumahnya Ini akan semakin berat, Kiai Kau akan menjadi pengantin Sinta 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 Bangunlah Masya Allah Kenapa kau sebut nama Agung itu? Kamu? Siapa kamu? Panggil aku Mbah Sumber Mbah Sumber? Iya Lengkapnya Mbah Sumber Sumpata Aku datang dari tempat yang sangat jauh Mau apa kamu datang kemari? Aku ingin menunjukkan suatu tempat kepadamu Ayo ketaku Ayo Lepaskan Sakit Loh, ini kan lukisan yang dibeli papaku Iya, betul Terus Ngapain kamu ngajak aku kemari Untuk lihat lukisan ini? Yang dilukis disini benar-benar ada Dan aku akan membawamu ke tempat itu Sekarang Pejamkan matamu Pejamkan matamu Tunggu 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 Bagaimana pendapatmu? Apakah bukit itu benar-benar sama dengan lukisan yang ada di rumahmu? Aneh, kenapa bisa sama ya? Sekarang kau lihat, siapa yang berdiri di atas bukit itu? Yang mana? Itu, yang berdiri di pinggir tebing bukit itu Siapa dia? Manusia Laki-laki atau perempuan? Bisa laki-laki, juga bisa perempuan Loh, maksudmu? Kau perhatikan bukit itu Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana Itulah gambaran puncak penderitaan yang tanpa harapan Satu-satunya yang masih tersisa adalah jurang di hadapannya Kalau orang itu melompat Dia akan menjadi pengantinku Dan kau akan menjadi pengantinku Timurah gambaran Timurah gambaran Di mana aku? Di mana aku sekarang? Di mana apa ini? Di mana aku? Pintu ini, pintu apa ya? Tutup pintunya. Maaf. Bapak siapa ya? Orang-orang memanggilku. Bapak kalah. Tutup pintunya. Iya. Lepas. Lepas. Untung kau selamat dari tangan iblis. Tangan iblis? Iya. Untung saja kau segera menutup pintu itu. Kalau tidak, kau akan terser ke dalam alamnya. Sekarang, ikut aku. Indah sekali. Sinta. Dari mana Bapak tahu namaku? Aku tahu apa yang harus aku ketahui. Duduklah. Tempat apa ini? Siapa orang ini? Kau namanya aneh sekali. Kau ingin tahu tempat apa ini? Iya. Ini terminal. Terminal? Terminal apa? Kau tidak ada kendaraan? Tempat penantian. Antara hidup dan mati. Maksudnya? Saya tidak mengerti. Kau tidak harus mengerti. Kau hanya harus menjalani. Aku juga belum tahu. Apakah kau masih bisa melanjutkan hidup? Atau terus mati? Tugasku di sini hanya menjagamu. Sambil menunggu keputusan dari Yang Maha Kuasa. Kalau keputusannya kau terus hidup, maka aku akan mengembalikanmu ke tempat semula. Kalau harus mati? Aku akan membawamu ke tempat yang seharusnya. Astagfirullahaladzim. Untung aku cuma mimpi. Aku kira lukisan ini imajinasi pelukisnya saja. Ternyata lukisan ini benar-benar melukiskan alam yang sesungguhnya. M.S.S. Mbak Sumber Supata. Pelukisnya pasti Mbak Sumber Supata. Dia yang mengajak aku melihat bukit yang ada di dalam lukisan ini. Apa hubungannya Mbak Sumber dengan iblis? Sedang apa kamu di sini, Nat? Sinta lagi melihat lukisan ini, Pak. Aneh. Tidak biasanya Sinta mau memperhatikan lukisan itu. Papa tahu nggak? Lukisan ini benar-benar nyata. Sinta pernah melihat bukit batu ini? Melihatnya. Kamu mimpi, ya? Lukisan ini hanyalah hayalan dari pelukisnya saja. Tapi benar, Pak. Sinta pernah melihat bukit batu ini. Oh, ya? Di mana? Sinta nggak tahu di mana, tapi... Sinta pernah ke tempat ini, Pak. Kapan kamu ke sana? Tidak mungkin aku bilang dalam mimpi. Jangan-jangan, kamu sedang berhayal. Sudahlah. Orang itu bilang, di atas bukit batu itu ada manusia yang sedang berdiri di pinggir tebing. Tapi dalam lukisan ini, tidak ada manusianya. Di situ cuma ada garis samar seperti sapuan kuas yang tidak disengaja. Lukisannya kelihatannya serem, ya, Nom? Serem? Serem apa aja, Bi? Nggak tahu. Kelihatannya serem aja, Nom. Apalagi kalau sendiri. Bibi nggak berani ke sini. Oh, ya? Mama ke mana? Nyonya tadi pergi sama Tante Nani. Nggak tahu ke mana. Non? Non nanti mau makan di mana? Nanti aja, Bi. Saya belum lapar, ya. Cerahkan. Kalau dia jatuh ke dalam jurang, dia pasti mati. Hei! Hei! Jangan! Jangan putih di situ! Bahaya! Hei! Hei! Jangan! Jangan! kamu kenapa saya cepat kamu kenapa kamu kenapa cinta cinta mimpi buruk mah cinta melihat seorang gadis dia dia membunuh diri dia membunuh diri rohmat dari bukit batu yang ada di lukisan itu pak lukisan iya lukisan mungkin saja kau terpengaruh oleh lukisan itu sampai terbawa mimpi aku harus bagaimana ya sebaiknya jangan kau pedulikan nggak bisa Mim nggak bisa kok nggak bisa kenapa lukisan itu cukup besar dan dipajang di ruang tengah setiap kali aku masuk ke ruang tengah sudah pasti aku melihat lukisan itu dan mau nggak mau aku jadi tertarik untuk memandang lukisan itu lama-lama aneh aneh ya aku jadi ingin melihat lukisan itu selamat menikmati Terima kasih. Mim, Hamim, dimana kamu? Mim. Sinta, ayo. Sinta, Sinta. Ayo. Berhenti. Sebutkan siapa namamu. Dan dimana rumahmu. Jangan. Dia penipu. Dan sangat berbahaya. Jangan dengarkan dia. Dia isu yang akan membuatmu sengsara di dunia dan di akhirat. Sebutkan siapa namamu dan dimana alamatmu. Aku akan menolongmu. Jangan. Sebutkan. Tidak. Sebutkan dulu siapa kau. Aku Fakih. Orang yang akan menuntunmu pada kebenaran dan keselamatan. Namaku... Jangan dengarkan. 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 maaf deh sebutkan siapa namamu dan dimana ragamu sekarang berada jangan dijawab Bang dia pun jahat ayo jawab ini demi keselamatan hai 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 non ah 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 Bibi minumannya mau ditaruh dimana ah ah di oh tak sudah di depan bi baik makasih ya ya bergerak aktif di cuaca panas membuat kulit kepala keringetan gatal dan ketombe kita butuh kesegaran saya hampir berhasil kiai tapi gagal sama dia hampir menyebutkan nama dan alamatnya tapi iblis itu berhasil mencegahnya lantas apa yang harus kita perbuat lagi kiai sabar insyaallah lukisan itu akan kita temukan Iya jadi kamu datang ke sini untuk membicarakan lukisan itu Iya Ustadz lukisan merupakan media ekspresi bagi para pelukisnya karena setiap goresannya mengandung ungkapan yang bisa ditafsirkan sejuta makna ditafsirkan sejuta makna Ustadz tapi lukisan yang berada di rumah sinta itu seperti mengandung unsur magis paustad lukisan itu sama dengan benda-benda lain seperti umpamanya batu cincin fungsi batu cincin kan hanya merupakan perhiasan tapi ada sebagian orang menganggap ada beberapa batu yang mempunyai kekuatan magis yang luar biasa hingga mereka mempercayai keselamatan dan peruntungannya kepada batu cincin itu itulah yang dinamakan syirik tersembunyi lalu bagaimana dengan lukisan yang ada di rumah sinta paustad sepertinya lukisan itu sudah mempengaruhi jalan pikiran sinta paustad ya kalau menurut saya lebih baik disingkirkan buang jauh-jauh dibuang iya tidak mungkin kenapa tidak mungkin saya membeli lukisan itu karena saya suka tidak mungkin saya membelinya untuk pengisi gudang tapi semenjak lukisan itu ada di dalam rumah ini kita selalu bermimpi buruk kalau malam dia teriak mama khawatir dia jatuh sakit pak sudah lama kamu jangan terlalu berlebihan mah kekhawatiran itu tidak berlebihan pak papa ingat ketika melarang Fajar untuk masuk ke belak motor papa takutkan kalau dia kecelakaan dan ternyata benar kan Fajar kecelakaan akhirnya meninggal cukup mah jangan diteruskan hai 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 Sinta apa Mama kok tumben kamu ngeliatin lukisan eh enggak Sinta cuma merasa nggak ada yang aneh aja sama lukisan ini apanya yang aneh Sinta lukisan ini kan biasa saja nggak ada isi mewah ah Mama lihat nggak ada gambar seorang gadis yang berdiri di atas bukit itu lalu dua hari yang lalu gambar itu nggak ada mah nggak mungkin Sin bener mah kalau Mama nggak percaya tanya aja sama bisupi echu sehingga sehingga kok mati baru diservis tadi siang sebentar ya mingkirnya payah nih sedang apa di situ mas ya coba kamu lihat yang benar itu 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 Ayo kita lari kalian tidak apa-apa tidak apa-apa lain kali jangan keluar di waktu malam berdua seperti ini oke sebelum jauh iya betulnya kemarin siang gambar perempuan itu tidak ada Bibi yakin aduh yakin ya yakin setiap hari ini kan Bibi perhatikan lukisannya memang serem cuma setiap ruang tengah itu Bibi selalu ingin melihat lukisan itunya kemarin Kau tidak akan bisa mencenggahnya anak manis Garis itu akan menjadi pengantinku Kenapa aku mimpi kayak gini terus ya? Saya sangka kamu tipe cewek yang tegar Ternyata kamu tipe cewek yang gampang terpengaruh Emi, lukisan itu bukan lukisan sembarangan Lukisan itu sama, yang membedakan cuma pelukisnya aja Kalau pelukisnya itu Rembrandt, Basuki Abdullah, Fangho Atau pelukis ternama lainnya, pasti dianggap bermutu dan mahal Tapi coba, kalau pelukisnya itu pelukis pinggir jalan Jangan tanya mutu, harganya juga pasti murah Kamu nggak ngerti, yang saya maksud itu bukan mutu atau harganya, Emi Tapi pengaruh dari lukisan itu, kamu ngerti nggak sih? Wah, kalau soal pengaruh lukisan itu, saya nggak tahu Aku duluan ya, ditungguin Agus Terima kasih ya Sudah mulai ada titik terang, Kiai Ya, sepertinya kita sudah dekat pada sasaran Ayo masuk Bi, Isufi Ya, Non Ya, Non Ada apa, Non? Bi, lukisan itu di mana? Ada di gudang Loh, kenapa ditaruh di gudang? Orang tadi yang nyimpen itu Tuan Cepat ambil Cepat ambil Teman-teman saya mau lihat Kenapa bongong? Ayo cepat Iya, iya Iya, Non Permisi Kita duduk dulu yuk Ini lukisan Bikin apa tajam? Jangan menggerutuh Siapa tadi yang ngomong? Nggak ada orang Aduh Jangan-jangan Aneh Tempoh hari Nggak ada gambar orangnya Tapi Kenapa sekarang ada orangnya? Tua lagi Tua lagi Tua lagi Tua lagi Tua lagi Tua lagi Ada setan Ada setan Non, aduh Ada apa sih, Bik? Bik, ada apa sih? Aduh Aduh Non Sini deh Bibi bilang dong ada apa Jangan panik kayak begini Aduh Ada setan, Non Setan Setan Bibi ngaco Aduh Bener, Non Bener Masa siang begini ada setan? Aduh Bener, Non Bibi ngeliat sendiri, Non Dimana saya tanya? Itu tuh Ada di gudang, Non Di gudang Ayo kita lihat yuk Ayo, ayo Aduh Non Non Dimana siang tanya, Bibi? Tadi Tadi Disitu, Den Disitu Ketika Bibi sedang memandang lukisan itu Tiba-tiba Gambar perempuan itu Membesar Dan menengok pada Bibi, Den Bibi Ngelamun barengkali Enggak Masa sih lukisan bisa menengok Gus Ada apa? Tidak Tidak ada apa-apa Lukisan ini Biasa-biasa aja Emang biasa Tapi Suasana senjaya yang tergambar dalam lukisan ini Membuat kesan seram Si Habib tidak akan datang Percuma saja kau menunggu Tidak mungkin Dia sudah janji Percayalah padaku Manusia itu sangat suka mengobrol janji Untuk tidak ditepati Tapi Hamim tidak begitu Di orang baik Dia pasti menepati janjinya Percayalah padaku Apa betul dia tidak datang? Sinta Kamu lagi nunggu si Hamim ya? Iya Kamu siapa? Kenalkan Saya Wahyu Saya temannya Hamim Hamim bilang Katanya mau ketemu kamu disini Terus? Dia minta maaf Dia tidak bisa datang Kenapa tidak bisa datang? Begini Tadi pagi ibunya masuk rumah sakit Hamim Hamim Sinta 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 Maaf ya Aku tidak bisa menemu Maaf ya Tidak apa-apa Oh ya Mim Aku dengar dari Wahyu Katanya Ibu kamu sakit ya? Ibuku sedang dirawat Oh ya Mila Ini Sinta Temanku di kampus Mila Sinta Bibi 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 Yanon Kenapa lukisan itu dipasang lagi disitu? Loh Kan Non sendiri yang nyuruh lukisan itu dipasang lagi Saya gak mau tau Bi Sekarang mau lukisan itu balik lagi ke gudang Sekarang Iya 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 Loh Kamu ini Bikin susah aja Dik Lukisannya mau dipindahkan kemana lagi? Ke gudangnya Kenapa? Non Sinta Nyuruh lukisan ini ditaruh di gudangnya Oh ya sudah Terima kasih telah menonton! Sekarang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Aku bilang apa Jangan terlalu banyak berharap Si Hanim itu pemuda yang tampan Dan menyenangkan Pasti banyak gadis yang berusaha Untuk menjadi pacarnya Apa yang harus aku lakukan? Tidak Terima kasih telah menonton Selamat siang Siang? Apakah betul di sini rumah Pasumantri Wiryadinata? Benar pak, benar Ada apa ya? Maaf nona Kami membawa kabar Bahwa ayah nona mengalami kecelakaan Apa? Bapak! 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 Pak? Minum, Pak. Berenang, yuk. Gak mau, ah. Dingin. Gak mau, sirp aja. Pak. Pak, Pak. Bergerak aktif di cuaca panas, membuat kulit kepala... ...mobilnya kepada saya. Menggadaikan mobil? Iya. Tidak mungkin. Tidak mungkin bagaimana? BPKB dan surat perjanjian gada yang ditandatangani Pak Sumantri ada di tangan saya. Dalam surat perjanjian ini juga ditulis, apabila dalam waktu enam bulan Pak Sumantri tidak menebus mobil itu berikut bunganya, maka mobil itu menjadi milik kami. Sepuluh juta? mobil itu hanya digadaikan sepuluh juta. Bapak-bapak tahu kalau harga mobil itu... Kami tahu. Tapi Nona harus ingat bahwa kami tidak bermaksud untuk membeli mobil itu. terkini terkini terkenal. Mereka akan meninggalkan saya. Mereka akan menyusuri terlalu membeli mobil itu di seita wanita. Sinta, bagaimana keadaan ibumu? Saya tidak tahu, Om Kita berdoa saja Dan kita percayakan keselamatan ibumu pada perawatan dokter Iya? Iya Nyonya Tersinah mengalami gangguan pada pembulu atteri yang menuju ke jantungnya Kalau hal itu dibiarkan, sewaktu-waktu peredaran darah yang menuju jantung Bisa berhenti dengan tiba-tiba Dan Nyonya Tersinah akan meninggal Lalu apa yang harus dilakukan untuk menolongnya, dokter? Ya, tidak ada jalan lain Harus dioperasi Dioperasi, dok Iya Jangan terlalu dipikirkan Yang penting ibumu tertolong Tapi, Om Biaya operasi Mama Tenangkan hatimu Tenang Semua biaya operasi biar Om yang tanggung Yang penting ibumu bisa sembuh Dan bisa sehat seperti sediakala Ya? Terima kasih, Om Sama-sama Terima kasih banyak Ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih. 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 Tunggu. Tunggu. Terima kasih. 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 Mamamu menikah lagi dengan orang lain. Kau akan menjadi ejekan teman-temanmu. Ternyata dugaanku itu benar, bukan? Kau menjadi korban ejekan orang. Sementara mamamu bersenang-senang dengan suami barunya. Biarlah aku jadi korban. Asal mamaku bahagia. Itu tidak adil. Seharusnya sebagai orang tua, dia bisa menjaga perasaan anaknya. Jangan asal senang sendiri. Dan ayah dirimu, juga tidak punya perasaan. Om Joko juga orang baik. Kalau tidak ada dia, mungkin nyawa mamaku tidak akan tertolong. Omong kosong. Kebaikan ayah dirimu itu hanya kulitnya saja. Dia baik terhadap mamamu. Tapi terhadapmu, dia menganggap sebagai duri dalam daging. Karena kau adalah anak dari saingannya. Tidak. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Tidak. Sampai jumpa. Foto itu dan foto-foto lainnya dari almarhum suamimu itu tidak pantas lagi dipajang. Sebab lama-lama foto itu akan menyinggung mas Joko suamimu yang sekarang. Dia mengira kau masih mencintai suamimu yang sudah mati. Dan dia merasa tertipu dan menganggap kau berpura-pura mencintainya. Lebih baik foto-foto itu kau buang saja. Atau kau simpan di dalam gudang. Bi! Iya-iya-iya. Singkirkan foto ini. Yang ini. Yang ini. Simpan di gudang. Cepat! Sebulan yang lalu, aku dan teman-temanku mendapat tugas PKL di desa Harjasari. Ya, dari sini kira-kira lima puluh kilohan lah. Terima kasih. Gak begitu jauh dong. Terus? Waktu aku mengadakan penelitian, aku melihat sebab bukit. Bukit itu berbatu. Dan bukit itu sama persis seperti lukisan di rumahmu. Oh ya? Nih, ya. Lihat. Ini. Lihat ini. Aneh. Kok bisa sama begini ya? Bik! 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 Ada penut. Bik! Siapa yang mengganti potong apa? Bik! Kenapa diganti? Disuruh nonton. Ada apa, Sim? Mah? Kenapa foto papa diganti, Mah? Foto papa sudah tak pantas dipasang di sini. Ingat, Simpan. Kita harus menjaga perasaan Om Joko. Bagaimana kalau dia tersinggung? Kalau foto papamu ada di sini. Tapi itu foto papa saya, Mah. Rumah ini juga rumah papa saya. Kalau dia nggak suka, Suruh dia pergi dari rumah ini. Lancang kamu, Sinta. Sudah waktu dah kita tahu. Hah? Ini rumahnya Pak Kiai. Sinta! 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 Maaf, Bu. Langsung saja. Apakah selama rumah ini ditempati lukisan pemandangan bukit, muncul perasaan lain seperti seram atau takut umpamanya, dan kejadian-kejadian aneh? Iya, Kiai. Lukisan itu lukisan Sinta. Tempat bersarangnya iblis pembuat fitnah dan malapetaka. Kami datang untuk memusnahkannya. Jangan dengarkan omongannya! Saya beli 10 juta. Serahkan lukisan itu pada saya. Kaulah yang kerusakan. Kau mencari keuntungan dari kematian orang lain. Kau harus senyap. Iya! Kau harus senyap. 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ayo, naik terus! Kau harus tahu siapa gadis yang akan bunuh diri itu! Jangan! Sinta! Ada yang ingin mengganggu perkawinanku! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jika dirimu bernoda dunia hanya naungan untuk makhluk ciptaan Tuhan Dengan tiada terduga dunia ini kan dinasa Kita kembali ke asalnya Menghadap Tuhan yang Esa Dialah pengasih dan penyayang kepada semua insan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!